hai oke guys kembali lagi di channel saya Mas Jendel Ahmad Jani ini saya akan membuat tutorial dari awal ya membuat pasasti nama al-mahrum untuk batu nisan ini adalah salah satu ide usaha modal kecil untung besar untuk selangit ya guys untuk membeli cairannya nanti langsung saja hubungi WhatsApp saya 087-881-810-460 ini proses pengratingan ke stikernya guys ini sudah diedit menggunakan komputer itu desainnya seperti itu ya pikirannya ingin membeli desain juga bisa ya guys langsung saja hubungi saya ya saya akan kirim via WhatsApp untuk cairannya sendiri ini per botol 100 mili harganya Rp30.000 yang 500 mili Rp125.000 lalu yang satu liter 250.000 kalau pembelian tempatai besar bisa saya kurangin ya guys saya kasih diskon ini setelah di cutting ya kita pasang maskingnya guys untuk melapisi gak stikernya ya Nah setelah ini tinggal proses penampilan di keramiknya guys atau sudah ditampil keramik kemudian kita lepas maskingnya dan kita kupas huruf-hurufnya seperti itu ya guys ini sudah saya skip guys karena biar cepat ya ini yang paling rimat rumit ini bagian huruf arutnya ini kecil-kecil banget guys Nah ini setelah sudah selesai semuanya tinggal kita siram cairan pebur granitnya guys acara ini mempan untuk keramik granit marmer dan kaca ya guys Oke pagi kalian yang ingin membuka usaha sendiri ya bisa langsung hubungi WhatsApp saya saya siap membimbing kalian guys untuk pembayarannya bisa transfer dulu atau COD bayar di rumah ya ini sebelum disiam cairan pebur kita harus pastikan dulu stickernya ini harus benar-benar nempel ya nempel ke keramik jadi agar cairan peleburnya tidak melubar keluar huruf ya guys agar hasilnya rapi oke lanjut saja langsung guys Nah pertama kita harus menyiapkan cairan dunia guys jangan lupa memakai sarung tangan karet guys untuk melindungi kulit kita ya tangan kita karena ini kalau terkena kulit bisa melepuh ya guys dalam jangka waktu tertentu agak lama ya tapi kalau baru kena itu enggak apa-apa guys bisa langsung cuci tangannya saya pernah dulu kesiram kakinya guys karena tumpah waktu packing ya Alhamdulillah tidak apa-apa ya cuma gatel-gatel bintik merah doang guys tadinya saya awalnya itu takut banget guys kirain langsung melepuh ternyata tidak guys langsung saya cuci dengan sabun dan tidak apa-apa guys cuma gatel-gatel tapi kalau dibiarkan agak lama itu yang bisa bikin melepuh ya guys mungkin kita siapkan kuas kecil ya karena kalau kuas besar akan memakan cairan lebih banyak guys kalau ngumpul di kuasnya ya jadi kita gunakan kuas yang kecil saja untuk membuka tutup dalamnya ini jangan menggunakan kuku ya karena bisa bikin sarung tangannya ini jadi sobek berlubang guys saya menggunakan gunting seperti ini guys jongket ya saya pernah polong nggak ketahuan ya jarinya masuk ke dalam kuku itu pegel banget guys karena tidak tahu ya nah bagi yang baru menemukan channel ini silahkan ketik like dan subscribe ya guys oke langsung saja kita siram secukupnya saja guys kalau sudah kita ratakan menggunakan kuas ya seperti ini guys Oke simak sampai habis ya jangan skip agar Hai paham cara membuat prasasti nama nisan Hai karena ini modalnya kecil untungnya lumayan guys jika banyak pesanan ini bisa bikin sukses ya guys terus bisa mempromosikannya bisa menggunakan Facebook atau kita titipkan di toko-toko material ya kita buatkan contohnya satu guys kemudian kita titipkan dan kita kasih harga grosir ya kalau yang ini ukuran 30 kali 40 cm saya jual ke orang ini 300 ribu rupiah kalau sekarangnya berarti 30 kali 20 cm itu 150 ribu saja guys ke orangnya kalau ke toko-toko material bisa dikulangin dikit lah ya guys karena ini pasarannya yang ukuran 30 kali 20 itu 200 sampai 250 nah kalau yang dua kali lipatnya ini 40 kali 30 ini bisa sampai 400an guys jadi kita harus bisa mengontrol harga sendiri guys kalau bisa dibawa harga pasaran ya jadi biar laris banyak yang pesan oke kalau sudah diratakan seperti ini kita tinggal tunggu selama 2-3 jam guys agar cairanya bereaksi sampai keramiknya ini melebur menjadi abu nanti kalau sudah 3 jamannya kita tinggal sikat-sikat menggunakan sikat gigi bekas kes pelan-pelan ya agar sikatnya tidak terkelupas nah usahakan permukanya ini harus datar ya guys jangan miring nanti cairannya akan bergubang di pinggir guys kalau miring ya usahakan datar rata jadi hasilnya rata nantinya guys oke kalau sudah ya kita diamkan selama 3 jam ya guys nanti baru kita sikat-sikat menggunakan sikat gigi ini uapnya banyak banget ini guys harus menggunakan masker atau tahan nafas guys nah ini setelah 3 jam ya guys langsung kita sikat-sikat menggunakan sikat gigi perlahan saja guys ini perhatikan itu cairanya agak banyak saya nuangnya ya jadi biar bereaksi secara optimal guys ini masih agak miring kayaknya itu makanya bergubang di bagian bawah itu guys itu sudah terlihat hitam-hitam ya sudah melebur itu guys keramiknya untuk proses pengiramannya ini jangan sampai tembus ke lapisan tanahnya guys kalau sudah terlihat lapisan putihnya sedikit sudah jangan disiram lagi guys bisa langsung kita cat saja ya kalau kalau dalam nanti berlubang malah nggak rapi jadinya nggak rata ya guys jadi itu sudah terlihat putih putih ya bagian tengahnya ini saya biasanya cukup satu kali penyiraman saja guys tidak perlu dua atau tiga kali ya karena ini ya diamkan agak lama tiga jaman biasanya ini kalau sampai pagi ini ada yang terlubang guys kalau malam ya diantang semalaman ini bisa tembus ke lapisan tanah di bagian tertentu ya tidak semuanya pasti guys tapi ada yang tembus pasti guys jadi saya sarankan cukup tiga jaman saja guys bisa langsung di cat biar hasilnya rapih nah ini sudah saya sikat-sikat semuanya ya guys itu sudah lebur terlihat putih-putihnya sedikit kemudian kita cuci kita lap keringkan ya guys baru kita cat guys nah saya menggunakan cat metaliqua ini cat water base yang campurannya air ya guys warna emas ini kodenya MQ06 kalian juga bisa gunakan cat lain juga bisa guys asalkan yang water base ya yang campurannya air jadi biar nanti catnya langsung mersep ke keramiknya guys catnya juga jangan tebal-tebal ya guys cukup tipis-tipis saja karena kalau ketebalan nanti bisa terkelupas guys kalau menggunakan pilok juga bisa guys atau cat minyak ya tapi saya rekomendasikan itu cat water base biar tidak terkelupas ya awet tahan lama nah untuk pengecatannya ini saya menggunakan sikat gigi bekas guys gigi yang lembut ya jadi agar hasilnya rata guys kalau menggunakan kuas nanti ada garis-garisnya besar-besar guys jadi saya sarankan menggunakan sikat gigi yang halus nah ngecatnya ini tipis-tipis saja guys jadi catnya irit banget ini guys atau kalian itu bisa bikin kelatusan keping pasasti guys kita kuas-kuaskan terus sampai rata sampai mersep juga agak kering ya nanti proses pengelupasan stickernya jangan tunggu sampai kering catnya nanti bisa terkelupas pinggir-pinggirannya guys pinggir-pinggirannya biasanya agak tebalan dikit ya nah kalau sudah kita kupas kotaknya ini guys stikernya ya pelan-pelan saja guys ini sebelum kering ya jangan sampai kering betul agar catnya tidak terkelupas nah ini pelan-pelan saja guys jangan sampai tersentuh tulisannya ya yang sudah di cat nanti bisa luka guys nah seperti itu ya hasilnya akan rapih banget guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini jadinya ya seperti ini guys mantap oke sampai disini dulu semua berberanfaat dadah iya